Tadi untuk tema korupsi telah selesai dan kita segera beralih ke tema terorisme. Baik, kita akan masuk ke tema terorisme. Imam akan membereskan amplop. Saya akan maju ke Paslon 01 untuk memilih kembali huruf yang harus dijawab pertanyaannya. Kita tunggu sebentar supaya Imam bisa selesai dengan susunan amplop. Kita siap, silahkan Pak Jokowi atau Pak Ma'ruf? Pak Ma'ruf. Saya ditunjukkan dulu Pak, dan ditunjukkan ke, ini ya Pak ya. Bapak ambil lagi, kita ulang lagi, kita ulang lagi karena jatuh. Silahkan Pak. Saya pegang Pak Ma'ruf. Angka, maksud saya huruf yang sama yaitu adalah B. Huruf B, saya ambil, masih tersegel. Paslon 01 mohon diperhatikan, saya hanya bacakan satu kali. Pemberantasan terhadap terorisme seringkali berbenturan dengan isu hak azasi manusia. Bagaimana strategi Anda agar pemberantasan terorisme bisa benar-benar dijalankan tanpa ada persepsi dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran HAM? Harap jawab dapat merujuk pada kasus-kasus yang konkret agar dapat secara jelas menggambarkan permasalahan yang dihadapi. Silahkan dijawab, waktunya dua menit, dimulai saat Bapak berbicara. Terorisme adalah merupakan kejahatan. Oleh karena itu, terorisme harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Majlis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa Terorisme bukan jihad, oleh karena itu haram dilakukan, bahkan terorisme dianggap melakukan kerusakan, ipsat. Dalam Al-Quran, dinyatakan bahwa orang yang melakukan perusakan di bumi harus dihukum dengan keras, dengan berat. Oleh karena itu, upaya-upaya menanggulangi terorisme harus dilakukan dengan dua cara untuk mengembalikan antara pencegahan dan penindakan. Kedepan kami lebih mengutamakan pencegahan melalui kontraradikalisme untuk menghilangkan atau menekan paham-paham radikal dan intoleran dan melalui deradikalisasi untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar. Untuk itu, di dalam melalui ketindakan kami juga lebih akan mendekatan yang humanis, yang manusiawi dengan tidak harus melanggar ham, fakta asasi manusia. Untuk itu, dalam menanggulangi terorisme di masa yang akan datang, kami akan mengajak ormas-ormas organisasi masyarakat, khususnya organisasi keagamaan. Saya melihat bahwa aparat harus diberi pengetahuan mengenai ham. Waktunya habis Pak Jokowi. Pak Jokowi. Selanjutnya, Pak Solon 02, silakan menanggapi waktunya satu menit. Jadi, waktu saya masih muda, saya spesialisasinya adalah di bidang antiteror. Saya yang bentuk bersama dengan Pak Luhut Panjaitan, pasukan antiteror yang pertama. Jadi, saya mengerti, saya faham. Masalahnya adalah, karena pengalaman saya itu, saya mengetahui bahwa seringkali terorisme ini adalah dikirim dari negara lain. Dan sering juga dibuat nyamar, seolah teroris itu dari orang Islam. Padahal itu sebetulnya, ya dia itu bukan dikendalikan oleh orang yang mungkin juga bukan orang Islam. Mungkin juga orang asing, ataupun bekerja untuk orang asing. Saya mengerti, benar-benar. Jadi, bahwa stigmatisasi, bahwa seolah-olah itu radikal itu selalu dicap kepada orang Islam, saya menolak itu, saya setuju, diradikalisasi, saya dukung usaha-usaha kemanisahan. Waktunya habis, Pak Prabowo. Selanjutnya, Pak Solon 03, silakan menanggapi satu menit. Ya, negara kita ini sudah banyak dijadikan contoh oleh negara-negara lain dalam menangani terorisme. Kita tidak hanya melalui pendekatan, pendekatan hukum yang tegas, tetapi juga ada pendekatan yang persuasif melalui pembinaan agama, pembinaan ekonomi, dan sosial. Tetapi yang paling penting menurut saya, aparat harus dibekali pengetahuan mengenai HAM. Aparat harus tahu mengenai HAM. SOP juga harus berbasis HAM. Dan Undang-Undang Terorisme yang sudah ada di 2018 yang lalu, itu juga menitikberatkan pada pencegahan, pada pendekatan sosial, pada pendekatan ekonomi, pada pendekatan budaya, pada pendekatan keagamaan. Dan juga yang lebih penting juga ada transparansi saat proses penindakan. Sehingga menjadi jelas.